Bismillahirrahmanirrahim Saya ada kerjaan Tapi kalau teman partner bisnisnya telpon Padahal harus diketahui teman-teman sekarang Ada seorang sheikh di Saudi Memberikan pelajaran kepada kita Ada berapa kisah ya Di antaranya ada dua kisah saya angkat disini Yang satu teman-teman sekarang ini Lagi pengajian kayak sekarang kita ini Kemudian ayahnya telpon Dia angkat sama dia Sebentar jemaah ayah saya telpon Lalu dia angkat Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayahnya bilang Nak saya mau undang teman-teman saya makan Saya butuh lima ekor kambing Kata ayahnya Ini sheikhnya di Jeddah Ayahnya di Kosim Jauh Jauh mungkin bisa seribu meter Seribu kilometer Jauh Kata anaknya ini sheikhnya Baiklah ayah Dia gak bilang Saya transfer uangnya ayah beli sana ya Enggak Itu tertelpon sama dia Diberhentiin pengajian Dia pergi ke penjual kambing Dia sewa mobil pick up Dibeli lima kambing Disetir sendiri Bawa kesana Kasih ayahnya Ini ayah Kambingnya ayah pesan Salaman pulang lagi Baik bagaimana mereka bakti dengan orang tuanya Yang satu lagi ditelepon Di pengajian nih Ibunya telpon Nak Ibu lagi perlu nak Dia gak bilang Maaf ibu saya lagi pengajian gak Baik ibu tutup Jemaah Ibu saya lagi butuh sama saya Pengajian saya tutup Kaukakul majlis pergi Bubar Langsung dia pergi ke ibunya Penuhin kebutuhan ibunya Itu saking tahunya mereka tentang bakti orang tua Dan teman-teman sekalian Coba gunakan Maksimalkan Kalau mereka masih hidup Apa salahnya Kalau Antum memberikan samponya Memberikan odolnya Memberikan sabunnya Saya berbagi teman-teman sekalian Saya punya ayah Alhamdulillah Sekitar 80 tahun Masih hidup di Makassar ya Saya sangat bersyukur Karena beliau masih hidup Ibu saya sudah meninggal dari tahun 79 Saya masih 4 tahunan waktu itu Tapi yang jelas ayah saya Alhamdulillah masih ada Dan saya setiap hari Berusaha untuk telepon Walaupun cuma sebentar Satu dua menit saja Antum coba telepon Sehari Seminit dua menit Telepon Assalamualaikum Assalamualaikum Baik ayah baik Ada butuh sesuatu Tolong doain saya Iya Tidak pernah Saya tutup telepon Setelah ayah saya doain Lalu saya susah Gak pernah Kalau ada yang sedang Siapin masalah Ayah doainya Iya baik Semoga Allah mudahin Kamu diberkain Sudah selesai Selalu begitu Teman-teman Dan saya coba jalankan Ada satu wasiat Seorang syih di Jeddah Ini kisah yang kita tutup Dari silat rahim ini Teman-teman sekalian Dia bilang Saya lagi sholat Syihnya lagi sholat Jumat Tiba-tiba di Tengah masjid Ada orang ribut Bicamuk suara Jatuh Tergeletak rupanya Dia bilang Habis sholat Saya pegang mik Saya tanya Ada apa di situ jemaah Oh ada satu orang Jatuh Syih Baik Berikan dia Lawangkan Biar dia nafas Terus tolong beberapa orang Bawa ke rumah sakit Dia bawa ke rumah sakit Kata dokternya Ini sudah meninggal Setengah jam lalu Kurang lebih Waktu dia lagi Di rakat pertama sholat Waktu dia pertama jatuh Orang itu pas sujud Sujud pertama Di rakat pertama Meninggal dunia Mati Kata dokternya ini Sudah mati Dari setengah jam yang lalu Syihnya bilang Ini luar biasa Ini berarti Allah tutup dengan Husun khatim Mati lagi sholat Jumat Di hari Jumat itu Selamat dari fitnah hubur Dalam hadisnya Terus yang kedua Sujud lagi Husun khatim Terus adiknya datang Jemput jenazah kakaknya Nasihnya bilang Saya mau mandiin Jenazah kakakmu ya Karena saya anggap Ini penghormatan Dia datang jauh-jauh Ke masjid saya Mati lagi Dalam keadaan begitu Dan silahkan Adiknya bilang silahkan Malah penghormatan Buat kami Syih mau mandikan Dimandikanlah Setelah dimandikan Jenazah kakaknya Malam ta'ziahnya Karena sunnah Nak ta'ziah 3 hari Menghibur Keluarga yang sedang sedih Maka Syihnya bilang Bada adiknya Apa sih perilaku kakakmu Sampai Allah tutup Meninggal hari Jumat Lagi sujud lagi Dia bilang begini Syih Kami punya seorang ibu yang tua Ayah kami sudah meninggal Dan Kami semua bakti dengan ibu kami Tapi kakak saya ini berbeda Setiap hari kami Kalau ke rumah ibu kami Dia paling pertama ada Gak pernah kami dahulu dia Pasti selalu sudah ada Sudah sih Dia laki-laki ya Dia rapiin bajunya Di lemarinya Dia yang ambil minumannya Disisirin rambutnya Dia yang perhatikan Samponya masih ada Atau sabunya Atau sudah habis Selalu Kami gak pernah bisa Kalahkan dia disitu Bayangin teman-teman Sampai sampo dan sabun Berapa banyak orang Jantara kita merantau Dia gak hubungin orang tuanya Kecuali pada saat memudik saja Atau mungkin dia pun Tiba di kampung Sibuk dengan teman-temannya Dan tidak sibuk dengan orang tuanya Padahal itu Puncak silaturrahim itu Penyebab rezeki antum Di orang tua Baru masuk Terabat-terabat Terdekat Kontek mereka Hibur mereka Minta didoakan Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton